Hai ini adalah pohon anggur gosfi usia 6 bulan-6 bulan semenjak tanam hasil sambung sisip sambungannya di sini ini sambungannya ini sudah mulai pemangkasan pembuahan pertama pembuahan pertama panjang sekundernya sekitar tiga meter sampai ke ujung sana tiga meter pembuahan pertama ya dan sebagian ini sudah tumbuh tunas dan bawa brokoli sudah mulai bawa brokoli ada beberapa yang tumbuh bawa brokoli ini brokolinya sudah mulai berbuah ya brokolinya ini sudah ada ini juga sudah ada brokolinya meskipun kecil karena pembuahan pertama disini juga sudah ada dua disini brokolinya calon-calon buahnya ada dua ini cuma sangat disayangkan ini batang anggurnya dia mati setengah jadi ini sebagai contoh saja kalau kita ketika memilih bibit anggur jangan mencari hasil grafting yang hasil sambungannya itu dari sambung sisip mendingan cari hasil sambungan yang dari sambung pucuk atau sambungan yang antara batang bawahnya dan batang atasnya batang sambungannya itu sama besar jadi dia belahannya di tengah terus disisipkan di tengah jangan yang sambung sisip samping kenapa saya bilang karena efeknya seperti ini ini batang sudah mulai besar usia 6 bulan ini sambungannya ini batang bawahnya nah disini ini sudah mulai mati setengah padahal baru usia 6 bulan jadi yang hanya hidup yang sebelah sini yang ditumbuhi ditumbuhi entresnya yang tumbuh sambungannya yang tumbuh hanya hidup sebagian ini kelihatan garisnya ini ini tandanya kelihatan ini bukan bukan sambungannya ya sambungannya disini nih sambungannya disini sudah menyatu ke bawah sini ini sudah menyatu sambungannya ini batang bawahnya dia karena sambung hasil sambung sisip dia mati setengah jadi ini hidup ini mati kelihatan dia ini mati jadi bagi bagi pemula yang ingin menanam anggur sebaiknya hindari membeli bibit yang sambung sisip seperti ini jadi yang ditempel di samping dan ini saya lihat disini ini saya sempat cungkil dari dari tadi tadi ini sudah sudah lapuk disini sudah lapuk sebagian ini sudah lapuk ini bisa dilihat ini nanti akan lapuk terus sampai ke dalam semoga tidak terlalu banyak jadi ini masih bisa hidup tapi sebaiknya memang dihindari untuk sambung sisip batang besar jadi yang entresnya hanya diselip di samping saja sebaiknya dihindari bibit yang seperti itu ini ini sudah sudah rapuk ini sudah saya cubit-cubit tadi dan sudah sudah terbuka sudah rapuk dia sampai ke bawah dia sudah mati setengah sampai ke bawah kelihatan sekali garisnya ini yang ini yang sudah mati ini agak hitam ini ini masih hijau cerah ini garisnya ini terus setengah sampai ke bawah ini sudah mati jadi ini adalah salah satu contoh pemilihan bibit anggur yang sebaiknya dihindari jadi sangat disayangkan ketika bibit anggur kita sudah rawat sampai besar sudah dibuahkan ternyata batang bawahnya setengahnya mati lebih baik kita memilih batang yang hasil sambung pucuk walaupun sambung pucuk itu hasilnya awal pertumbuhannya itu memang kecil batangnya tapi dia kalau besar dia nanti akan menyatu antara batang bawah dengan batang atas menyatu maksimal tidak seperti ini ini yang hasil sambung sisip batang besar ini rawan sangat rawan dia ini mati setengah ini bisa berlanjut terus bisa dilihat disini ya ini sudah lapuk ini setengahnya sudah lapuk sampai ke bawah ini ke akarah setengahnya masih bagus setengahnya sudah lapuk usia 6 bulan anggur gosfi pembuhan pertama ini baru saya pangkas tadi 1 Oktober ya baru saya pangkas sangat disayangkan sekali ya padahal sudah sudah mulai keluar brokoli ya semoga bisa bertahan beberapa tahun ini sudah mulai keluar brokoli ini jadi itu saja contoh sambung hasil sambung yang harus dihindari yakni sambung sisip batang besar oke semoga video ini berguna dan jadi pelajaran bagi kita semua agar menghindari bibit-bibit yang hasil dari sambung sisip batang besar karena hanya akan membombong waktu ketika tanamannya sudah besar dan sangat disayangkan jika hanya beberapa tahun bisa dibuahkan dan akhirnya mati oke sampai disini videonya semoga video ini bisa berguna ini sudah banyak yang mau pecah lagi ya ini variasi 1 matun ya 1 matun kebanyakan 1 2 matun selebihnya ada yang sampai 5 ini sudah mulai banyak pecah sudah mulai pecah disini semoga bisa berbuah maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh